Al-Fatihah Al-Fatihah Kita bersyukur kepada Allah SWT Sampai pada kesempatan ini Allah masih berikan kita nikmat yang amat sangat banyak Yang kalau kita hitung nikmat tersebut kita tidak akan mampu menghitungnya Apalagi kita membayarnya, mengganti nikmat yang Allah berikan Yang diminta dari kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah SWT Kita terus mempelajari agama ini Yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat mempelajari sunnah-sunnahnya Demikian pula bersemangat mengamalkan sunnah tersebut Dan juga bersemangat mendakwahkannya di tengah-tengah umat Amin ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini tema kita yang akan kita sampaikan adalah Sebagaimana yang dituliskan oleh muallif Baru maja'a fi kathratil halif Larangan memperbanyak ataupun terlalu memperbanyak mengucapkan kata-kata sumpah Tentunya sebagaimana telah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya Di antara bentuk kesempurnaan tawhid seseorang Yaitu benar-benar memuliakan nama-nama dan sifat Allah SWT Kaitannya dengan sumpah sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya Seorang muslim itu tetkala dia bersumpah wajib Bersumpah dengan nama Allah SWT Demikian pula seorang dalam bersumpah dia harus jujur Demikian pula tetkala seseorang bersumpah Di dalam hal-hal ataupun perkara-perkara yang besar Oleh karenanya kaitan dari tema ini Orang-orang yang memperbanyak sumpah Sampai dalam masalah-masalah kecil Pada hakikatnya dia tidak lagi mengagumkan, mensucikan Allah SWT Apalagi tetkala sumpah tersebut berisi hal-hal yang sifatnya dusta Kita akan membacakan dalil yang dibawakan penulis Yang pertama Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-89 Allah SWT berfirman Wahfadhu aymanakum Jagalah sumpah-sumpah kalian Para ulama mentafsirkan ayat ini Terbagi menjadi tiga penafsiran Yang pertama Jangan kalian banyak bersumpah Yang lain mengatakan Jangan kalian tinggalkan sumpah itu tanpa kalian membayar kafarat Setelah kalian melanggar dari sumpah tersebut Kemudian kalian tidak menunaikan kafaratnya Kemudian makna yang terakhir Jangan kalian selisihi isi sumpah kalian itu Yang intinya adalah Seorang muslim benar-benar memperhatikan kata-katanya terutama dalam bersumpah itu Karena dia mengagumkan Allah SWT Dalam isi sumpah tersebut Wallahi demi Allah Oleh karenanya Allah SWT benar-benar Memerintahkan kita untuk menjaga sumpah tersebut Kemudian hadis dari Nabi SAW Nabi SAW pernah bersabda Bersumpah itu dapat melariskan dagangan Dan dia juga bisa menghilangkan keberkahan Kaitannya di dalam bab kita ini Memang banyak orang-orang yang bersumpah Mengucapkan kata-kata sumpah Untuk meyakinkan orang lain terhadap apa yang ia miliki Misalnya seseorang yang berdagang Dia memperbanyak sumpah Demi Allah barangnya ini begini dan begitu Namun apabila sumpahnya itu terlalu sering Apalagi diisi hal-hal yang sifatnya dusta Maka Allah SWT akan hilangkan keberkahan Dari perniagaannya tersebut Walaupun terlihat dia mendapatkan untung yang amat sangat banyak Namun untung yang besar tersebut Bisa sirna bisa hilang keberkahannya Gara-gara tidak mengagumkan Allah SWT Gara-gara Memperbanyak Mengucapkan kata-kata Sumpah palsu Tentunya seorang muslim ketika dia berdagang Dia harus jujur Agar kiranya keberkahan itu Sampai kepadanya Sedikit pun yang ia dapat Namun dihasilkan dari cara yang jujur yang benar Maka keberkahan itu akan Ia dapatkan InsyaAllah InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini Setelah juga berikut ini Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Yang mabadu Qawm muslimin Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Dalam tema Larangan memperbanyak sumpah Setelah kita bacakan tadi Pirwan Allah SWT Di dalam surah Al-Ma'id Ayat ke-89 Demikian pula kita bacakan Hadis dari Nabi SAW Yang mengatakan bahwasannya Ya sumpah itu Bisa Melaris kendagangan Namun di satu sisi Bisa Menghilangkan keberkahan Apalagi sumpah itu Berisi hal-hal yang sepatnya Dusta Ya tentunya di dalam hadis ini Nabi SAW Memperingatkan kita Agar kiranya Tidak bermudah-mudahan Untuk mengucapkan kata-kata Sumpah itu Ya Kalau kita ingin meyakinkan Pembeli Atas apa yang kita Miliki dari barang dagangan Kita cukup sampaikan Apa yang Kita miliki Dari barang tersebut Ya Yang pertama Harus kita yakin bahwasannya Yang memberikan Rizki Kita hanya diperintahkan Untuk berusaha Ya melakukan Sebab Namun pada akhirnya Allah SWT Yang mengatur Rizki itu Kepada kita Ya oleh karenanya Tempulah jalur yang benar Jalan yang lurus Jalan yang diperbolehkan oleh Allah SWT Ya Tetap kala kita Berniaga Berdagang Maka Ya Sampaikanlah Sesuai apa yang kita Ketahui Jangan ditutup-tutupi Dari Apa yang kita miliki tersebut Apalagi Tetap kala itu Ya dibungkus Dengan sumpah-sumpah Untuk meyakinkan Orang lain Ya Maka Yang demikian itu Sangatlah terlarang Di dalam agama kita ini Ya Membungkus Ya Aib-aib yang ada Dalam dagangan kita Tanpa mengabarkannya Kepada orang Yang akan membelinya Apalagi dihiasi Dengan sumpah-sumpah Palsu Maka yang demikian itu Ya Sangat dilarang Ya Bisa menghilangkan Keberkahan Daripada Perniagaan kita Walaupun kita Misalnya dilihat Ya dari Luar memiliki Perniagaan yang besar Namun apabila Ya didapatkan Dari cara yang demikian Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan memberkahi Perniagaan tersebut Kaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Beberapa faedah penting Yang bisa kita ambil Daripada Ya hadis Dan ayat yang barusan kita bacakan Yang pertama Ya peringatan dari Mempergunakan Sumpah Ya di dalam Merayu Orang-orang yang akan Membeli barang dagangan Ya Karena apa? Karena yang demikian itu Ya Merendahkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Ya Sebagaimana telah kita Sebutkan Tentunya Dalam bersumpah itu Ada adab-adab Yang harus diperhatikan Ya Yang pertama Seseorang itu Bersumpah wajib Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wajib menyebutkan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Demi Allah Wallahi Ya tidak boleh Kepada yang lain Kemudian yang berikutnya Dia wajib Jujur Dalam Sumpahnya tersebut Ya Apa yang dia katakan Dari Sumpahnya itu Misalnya Demi Allah Ya Ini dan itu Maka Isinya itu Harus jujur Harus benar Tidak boleh Adab-adanya dusta Ya Kemudian yang berikutnya Yang perlu diperhatikan Bahwasannya Tetkala dia bersumpah itu Adalah hal-hal yang Sifatnya itu Ya Penting Urgen Bukan hal-hal yang Kecil ya Seperti perniagaan Dan yang lain sebagainya Yang Perkara-perkara yang sederhana Ya karena kita menyebutkan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan oleh Syekh Bahwasannya Tetkala seseorang itu Mempergunakan Memperbanyak Bersumpah untuk Melaris kendagangannya Itu Termasuk dari Merendahkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu Termasuk Ya Suatu perbuatan yang Mengurangi Ketauhid dan seseorang Kemudian yang berikutnya Bayanuma yatarattabu Alal imani al-kazibah Al-ayman al-kazibah Min al-mudar Ya Bahwasannya Disini disebutkan Ada penjelasan Ya Daripada Hasil daripada Sumpah yang Palsu itu Sumpah yang dusta itu Akan mengakibatkan Suatu yang Mudarat Yaitu apa tadi Hilangnya Keberkahan Pada Perniagaan Pada hasil Usaha Seseorang Ya Inilah Agama Islam Menjelaskan Kemaslahatan Untuk kita semua Sampai pun dalam Masalah Perniagaan Kita diberikan Petunjuk Ya Agar kiranya kita Bersikap Jujur Terbuka Menjelaskan Dengan baik Tanpa harus Memperbanyak Sumpah Apalagi Sumpah tersebut Ya Kandungannya Dusta semua Ya Karena itu Akan mengakibatkan Kemudorotan Bagi Seseorang Tersebut Ya Capek dia Berusaha Ya Namun Hasilnya Hilang Berkah Ya Hilang Kenikmatan Ketenangan Ya Mungkin Dilihat Dia memiliki Hatta yang Amat Sangat Banyak Namun Hatinya Ya Kosong dari Ketenangan Ya Karena apa Keberkahannya Dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang berikutnya Ya Bahasanya Hasil Usaha Yang haram Apapun Dia Bentuknya Kalaupun Dia banyak Akan Tetapi Apabila Itu memang Didapatkan Dari hasil Yang haram Ya Maka Tidak ada Keberkahan Padanya Tidak ada Kebaikan Padanya Ya Cukuplah Kita Mendapatkan Harta Itu Dengan Cara Yang Baik Cara Yang Benar Cara Yang Diizinkan Alain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Dia itu Sedikit Karena Kita Berharap Yang Sedikit Itu Ada Padanya Keberkahan Yang Sedikit Itu Bisa Mendatangkan Kebaikan Untuk Kita Keluarga Kita Dan Anak Keturunan Kita Insyaallah Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Berikut Alhamdulillah Assalatu Assalamuala Rasulillah Yang Mabadu Kembali Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Di Dalam Syarah Kitab Al-Tahid Masih Di Dalam Tema Yaitu Larangan Dari Perbanyak Sumpah Kembali Kita Akan Membacakan Ya Ashar Dari Nabi Kita Sallallahu Sallam Wa An Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Ada Tiga Golongan Tiga Orang Yang Mana Mereka Ini Tidak Akan Diajak Bicara Alayhi Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mereka Tidak Akan Disuci Alayhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Dihapuskan Dosa Dosa Mereka Dan Bagi Mereka Azab Yang Sangat Pedih Siapa Mereka Itu Tiga Golongan Tiga Golongan Tersebut Yang Pertama Orang Yang Sudah Tua Kemudian Dia Berzina Dia Melakukan Perbuatan Yang Keji Yang Kedua Orang Yang Miskin Tapi Sombong Kemudian Yang Berikutnya Seorang Laki-laki Yang Senantiasa Menjadikan Allah Itu Barang Dagangannya Maksudnya Dia Tidaklah Membeli Ataupun Dia Tidaklah Menjual Kecuali Selalu Dengan Bersumpah Maka Ini Tiga Golongan Orang Yang Kata Nabi Sallallahu Tidak Akan Diajak Bicara Alay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kelak Pada Hari Kiamat Dan Mereka Tidak Akan Disucikan Alay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bagi Mereka Adab Yang Sangat Pedih Kau Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Tema Kita Yaitu Yang Berkaitan Tentang Larangan Memperbanyak Sumpah Tadi Itu Terutama Apabila Di Hal-hal Yang Remeh Hal-hal Yang Kecil Termasuk Di Dalam Hadis Ini Yaitu Ancamannya Dia Tidak Akan Diajak Bicara Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Disucikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bagi Mereka Azab Yang Pedih Yaitu Mereka Yang Menjadikan Allah Ya Sebagai Barang Dagangannya Artinya Mereka Tidak Membeli Tidak Bertransaksi Melainkan Selalu Saja Bersumpah Demi Allah Wallahi Wallahi Ya Ka'um Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Fa'edah Daripada Hadis Yang Barusan Kita Baca Yang Pertama Peringatan Dari Memperbanyak Ia Bersumpah Ya Hati-hati Ya Terutama Juga Di dalam Transaksi Jual-Beli Karena Ini Yang Banyak Terjadi Ya Di Lapangan Untuk Meyakinkan Orang Lain Ya Dia Dengan Mudah Lisannya Itu Bersumpah Padahal Kan Sumpah Itu Menyebutkan Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Pembarang Dagangan Yang Kecil Yang Biasa Biasa Maka Tidak Sepantasnya Seseorang Itu Bermudah Mudahan Untuk Mengucapkan Sumpah Tersebut Ya Sebagaimana Syekh Mengatakan Ya Diperingatkan Itu Orang Yang Demikian Itu Dan Kita Diajak Untuk Senantiasa Mengagungkan Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Demikian Pula Mengagungkan Sumpah Itu Dalam Artian Kita Menggunakannya Cukuplah Pada Perkara-perkara Yang Besar Perkara-perkara Yang Dibutuhkan Ya Kemudian yang berikutnya Isbatul Kalami Lillahi Wa Annahu Yatakallam Man Ata'ahu Wa Yukrimuhu Bidhalika Ya Bahasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yatakallam Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berbicara Sebagai mantelah Kita sebutkan Tadi ada Tiga golongan Yang mereka Tidak Akan Diajak Bicara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini menunjukkan Bahasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalah Akan Yatakallam Akan Berbicara Ya Tentunya Ya Berbicaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuai Dengan Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang berikutnya At-tahziru Min jarimati Zina La Siyama Min kabir Sin Peringatan Dari Ya Bahaya Berbuat Perbuatan Zina Itu Apalagi Itu Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Sudah Berumur Zina Itu Secara Umum Terlarang Dilakukan Oleh Siapapun Itu Diharamkan Tidak Dibolehkan Namun Perkaranya Menjadi Besar Apabila Itu Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Telah Berusia Disebutkan Disini Orang Yang Memiliki Uban Sudah Beruban Ya Karena Apa? Karena Dia Sebenarnya Tidak Ada Lagi Yang Mendorong Untuk Melakukan Itu Kecuali Kebiasaannya Itu Melakukan Perbuatan Zina Tadi Ya Kalau Mereka Itu Mesti Muda Mungkin Ya Suatu Hal Yang Ada Faktor Mengajaknya Kesitu Walaupun Secara Umum Dilarang Baik Yang Tua Ataupun Yang Muda Namun Apabila Itu Dilakukan Oleh Yang Tua Maka Itu Menunjukkan Memang Itu Kebiasaannya Memang Dia Bermudah Mudah Untuk Melakukan Perbuatan Kemudian Yang Berikutnya Peringatan Dari Berbuat Sombong Ya Lebih Bagi Mereka Orang-orang Yang Tidak Memiliki Apa-apa Orang-orang Yang Miskin Ya Sombong Itu Ya Tentunya Suatu Perbuatan Yang Tercelah Yang Tidak Diperbolehkan Baik Orang Yang Kaya Ataupun Yang Miskin Maka Akan Menjadi Besar Ya Itu Perkaranya Apabila Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Miskin Karena Dia Tidak Mempunyai Faktor Untuk Mendorongnya Untuk Menjadi Orang Yang Yang Sombong Ya Lantas Mengapa Dia Menjadi Orang-orang Yang Yang Sombong Intinya Kau Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Janganlah Seseorang Itu Bermudah-mudahan Untuk Mengucapkan Sumpah Ya Terutama Dalam Hal Perniagaan Transaksi Dan Muamalah Hal-hal Yang Biasa Karena Itu Mencakup Masalah-masalah Tauhid Yang Seharusnya Seseorang Memuliakan Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Kira-kira Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Waakhiru Da'wah Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh